Intro Tadi sudah nanya ke sang istri ya Beberapa pertanyaan Tepatnya ada 7 pertanyaan Dengan waktu 60 detik Baldi sudah siap ya? Siap Coba timernya boleh tolong disiapkan teman-teman Oke siap mulai dari sekarang Mendingan dicuekin atau dibawelin? Dibawelin Hangout bareng teman atau berdua Dibawelin bareng Nola Bareng Nola Apa hal yang tidak kamu suka dari Nola? Habit mungkin? Jujur aja yang jujur Jujur aja yang jujur Ada habit apa gitu? Bawel Bawel oke Siapa artis terseksi menurut kamu? Megan Fox Kebohongan apa yang sampai saat ini Nola tidak ketahui? Harga barang Harga barang? Sama ya Jadi harga barang suka itu ya Suka diumpetin ya Siapa nama pacar pertama Nola? Banyak banget ya Nola Di Bali bingung tuh Yang itu pertama atau kedua ya? Yang itu pertama atau ketiga ya? Lupa susunannya Lupa susunannya loh Seperti Presiden Dibawelin 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 Soal lucu-lucu yang gitu buat suamikannya Oh lucu banget Belajar Terus sama ibu Tapi gampang sih sebenernya itu sama mama juga Biar dia juga Mertua bikin sayang Ya bener Oh Mertua jago masak? Jago banget gitu Aduh susah banget tuh Mika sama seseorang yang ibunya jago masak Itu dia Iya 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 Bentuknya awal-awalnya sih kacau Tapi ya dimakan aja tuh sama dia Karena cinta Saking cintanya barang juga jadi dibohongin harganya ya Barang ayam Iya gak apa-apa Barang apa Baldi Misalnya kamu sukanya apa sih Beli apa gadget atau apa gitu Biasanya tuh Beli jam gitu Iya gak apa-apa Gak apa-apa sayang Kita opennya disini Gak apa-apa sayang Kita banyakan juga jam kamu gitu Koleksi jam Iya bisa jadi gitu Jadi kalau itu Ah kayaknya Masa kayak tinggal di hutan aja Istrinya juga ngecek kali ke toko Kata harganya segini Gak juga istrinya gak serempong itu sih Oh gak gak ngecek-kecek Gak serempong karena emang gak ngerti Gak ngerti harga jam juga ya Kalau soal kayak cemburu gitu Kalau aku ngeliat dari tadi kan Kayaknya Baldi tuh orangnya kalem gitu ya Yang ini yang sedikit bawel Seperti sama istri-istri lain Tadi pilihan pertamanya suka nolam marah atau apa-apa? Bawel dicuekin atau dibawelin Dia pilih bawel kan Padahal mending dibawelin Tapi kamu bilang yang hal yang paling nyebelin Karena dia bawel Kalau lagi nolam kalau lagi capeknya tuh dateng bawelnya Maksudnya kalau bawel standart hari-hari emang udah bawel Tapi kalau lagi capek gitu-gitu tuh bawelnya lebih biasanya Kayak apa? Misalnya kayak gimana bawelnya lebih? Banyak gitu Jadi kita kan kalau laki-laki tuh pulang kantor Biasanya kita punya kata-kata di dalam kepala tuh udah tinggal dikit gitu loh Jadi udah capek juga ya Udah capek gitu mau ngomong apa lagi Nah nyampe rumah tuh pertanyaannya banyak Oh gitu deh gitu Kita gak bisa jawab cuman A, M, A, M, Am Kita cuma bisa gitu doang Sedangkan orang-orang tuh energinya Tapi emang kan perempuan punya Kemampuan Apa namanya? Jadi ini yang bawelnya ya Tapi gak apa-apa itu bawel yang bikin ngangenin juga kali balik kan Jadi kalau tiba-tiba pulang kantor dia tidur tuh malah gak enak Malah, oh Gak ada bang obrol Oh, salah ya Dulu ya kita bawel gak enak Kita bangun juga, bangun bawel Bawel, iya, iya Jadi tuh jadi istri kadang-kadang mesti pintar-pintar gitu ya Perasaan dibutuhkan bawel ya bawel aja Perasaan tidur Kalau dia kan suka humming, humming nyanyi Kamu suka nyanyiin gak? Sering deh liat di panggung Gak perlu di ini Sayang di sebelahnya gitu Aku pengen ngasih suara kamu balik gitu Nyanyi privat dong buat aku gitu kali Gak pernah diminta juga sama balik Dia kalau apa Waktu itu ada momen penting waktu nyanyi di konser kamu gitu Tiba-tiba dia nyanyiin lagu pendekan kita Dia nangis sendiri gitu Jadi gak sesuai juga lagunya Jadi emang nyanyi buat balik sih gitu Yang ada kalau nyanyi buat dia yang ada mewek duluan gak kuat Mewek duluan? Ih manis banget sih Karena kemarin kalau konser kemarin nangis Karena emang konser itu terjadi kan Emang badi yang bikin gitu Dulu kan cita-citanya tuh Bitri bikin Pengen bikin konser iya Tapi susah banget Akhirnya ketemu ya ternyata suami sendiri yang Usahakan itu terjadi dan Harus ada nyanyi sendiri-sendirinya Aku memilih lagu yang waktu itu lagu pernikahan kita Aku nyanyiin sendiri yang udah Semuanya keluar Banyak kelar baiknya Jadi musik aja Jadi tetep gak dinyanyiin juga secara maksimal dan bagus Iya iya tapi kan dengan berlinangan kamu ngomong gimana itu Kita juga kaget Nola nangis Atau mau ajak rame-rame Tapi anak suruh di kolam renang aja tuh gimana Ke Bali di Villa Brawa di Bali Oh serius ini Iya Terima kasih Lihat nih foto-fotonya Aku udah pernah kesitu ini keren banget Jadi ada kolam renangnya sendiri Ada becaknya dua kamu Itu aku satu Iya ada becak kemana-mana keliling Bali bisa pakai becak Lebih jauh juga ya Terima kasih Terima kasih Untuk anniversary juga Emang kok tau aja sih Kita kemarin lagi browsing-browsing hotel di Bali Yang bener Jadi memang tim Sarse ini Kita tempatkan di setiap rumah artis yang akan kita undang Jadi memang kita sudah Oke ada satu orang di rumah ini Rumah ini kita lihat mereka lagi kepingin apa Lagi gimana Jadi yaudah ya Jadi ya Pergi ya Iya pasti Dan ada hadiah lagi Ini yang semoga membuat malam kalian semakin romantis dan mesra Tapi jangan simpan ini diantara kalian ya Ini dipeluk-peluk aja Untuk Bali ini peluknya gak usah terlalu erat-erat Aku takut nanti istrinya Sampai gue yang peluk-peluk bantel Jadi Boleh dipeluk keret tapi di spidol Tapi jadi saksi boleh dong Kalau kita ngapain Jadi saksi Wah aku takut Oke Happy anniversary untuk kalian Terima kasih ya Terima kasih Thank you so much for coming Nola juga Enjoy your stay ya di Bali Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Oke udah aku gak akan ikuti sama kalian Jangan kemana-mana masih ada tamu yang lain Tetap disini ya Kamu gimana sih Aku bangun Setiap kali kebangun Kamu masih ngerjain tugas gitu Nanti aku bangun lagi Kamu udah gak ada Kapan kamu tidur ya Kamu vampir ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa